Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di Mempo Channel Mempo akan selalu hadir Insya Allah akan terus berbagi Tentang pengetahuan, pengalaman, dan praktek kerja Seperti perbentelan alat berat Biar tidak ketinggalan dengan update video dari Mempo Silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya dari sekarang Oke, jadi di video kali ini Mempo membahas unit alat angkat Skylift NS125 Keluhannya disini adalah Boom, naik bisa Dan untuk turun kembali Tidak bisa dilakukan Jika masalahnya seperti ini Lalu, tindakan apa yang akan dilakukan? Biar paham Terima kasih telah menonton Ini adalah Skylift untuk TV-nya Ini masih sama ya NS125 Pada video sebelumnya sudah saya bahas juga Untuk metode perbaikan atau pengantian host teleskopik Teleskopik ini Bagi teman-teman yang belum menonton bisa lihat disini Oke, sebelum kita lanjut Saya akan mereview sekilas tentang unit ini Oke, kita mulai dari sini Ini adalah jack ya Jack untuk penangga Ini ada empat ya Ini satu Belakang dua Sebelah satu Jadi ada empat Ini jack untuk penangga Ini adalah keranjang Keranjang Ini keranjang Jadi pada bagian keranjang ini Juga bisa bergerak putar ya Putar kiri-kanan Dan ini Ini adalah teleskopik Deskopik ini Ada Dua Dua keluar ya Tiga berarti sama pangkal Dan ini bisa keluar Manjang Dan ini adalah silinder boom ya Silinder boom Satu ini otomatis ya Untuk pengerak keranjang Nah keranjang ini Jadi ini otomatis Dari silinder Boom yang kecil Disini Berkapasitas Itu Dua ratus kilo ya Kalau orang gemuk-gemuk Cuma dua orang yang bisa Naik disini ya Ini kapasitas Dua ratus kilo itu Yang Safety Betulnya ini kuat Cuma lebih safety ya Mengikuti Prosedur Nah ini adalah bagian kontrol falap ya Kontrol falap untuk penggerak Antara Penggerak semua ini ya Boom Keranjang Teleskopik Disini penggeraknya Ini lagi yang kontrol falap ya Ini menggunakan manual ya Handel Yang yang satu Nah dan disini Di belakang ini untuk Ngejek ya Ini ada kontrol falap untuk Ngejek Ngejek kaki ini Ini falap ya Untuk mengatur Kalau jangan untuk ngejek Ini pakai Kalau untuk Untuk main ke atas Baru ditekat Jadi unit ini bisa dioperasikan Dua tempat Bisa dari bawah sini ya Ini untuk falap pengontrolnya Handelnya Bisa dioperasikan dari bawah Nah bisa dari atas Dari kiranjang ya Jadi tidak perlu lagi operator Dari bawah Itu lebih jelasnya Nanti akan kita Periksa Di bagian Keranjang Oke sebelumnya Jangan lupa untuk Like, Comment Dan Subscribe Biar lebih semangat Ini adalah tinggi hidrolik ya Ini adalah falap yang saya maksud Dari bawah tadi ya Ini bagian keranjang Ini ada falap juga Jadi untuk unit ini bisa dioperasikan dari bawah Dan juga bisa dioperasikan dari atas Jadi unit ini multifungsi ya Bisa juga dari bawah sini Ini adalah sender boom Ini adalah selinger untuk otomatisasi dari keranjang Jadi boomnya naik Keranjang ini akan memutar Jika tidak ya tentu yang diatasnya akan berjatuhan ke bawah Jadi masalah boom ini tidak bisa turun Ini ada selenoid juga Di dalam box ini ada selenoid Nanti akan kita periksa Nah ini dia ya Untuk selenoid falap Untuk penggerak boom Teman-teman Jika mengalami masalah seperti ini Trouble seperti ini Bisa diperiksa pada Bagian selenoid ini ya Jika tidak harusnya Jika harusnya hilang Atau Harusnya tidak menyampai ke selenoid Ya Teman-teman Perlu periksa pada bagian ini ya Ini adalah box piece Disini Bisa diperiksa Satu persatu piece nya Barangkali ada yang putus Disini Sebetulnya masalah ini adalah Penyebabnya ini masalah elektrikal Oke teman-teman Jadi Cukup itu saja Videonya Semoga videonya Bermanfaat Dan bisa menambah Wawasan dan pengetahuan Dari teman-teman semua Jangan lupa untuk like Komen dan subscribe Oke Saya Diki Putra Pamin undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!